Halo Giaslovers, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Hari ini Mimin akan hadirkan berita terbaru dari Giorgino Abraham dan Yasmin Knepper, yang kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya dan terupdate. Tonton videonya hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun sebelum melanjutkan beritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Apa kabar semua, khususnya para fans sejati Gino dan Yasmin semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya amin. Sambil duduk atau berbaring di tempat tidur, enaknya dengerin informasi mengenai sepasang kekasih yang saat ini selalu bikin kita baper. Dan kita selalu dibikin kangen kalau sehari tidak ada kabar dari keduanya. Giorgino Abraham dan Yasmin Knepper sukses bikin fans ketagihan menikmati hidangan full vitamin. Diketahui hari ini kabar terkait hubungan Gino dan Yasmin kembali memberikan informasi yang wajib diketahui oleh para fansnya. Pada saat asyik berduaan di tempat favoritnya Gino dan Yasmin, bukan hanya sekedar menikmati waktu istirahat setelah syuting saja, namun ada yang spesial selain itu. Tentu kejadian tersebut bikin Yasmin tak sepenuhnya percaya kepada perkataan Gino, Yasmin sempat menutup mulut Gino dengan satu jari telunjuknya, berupaya menghentikan pertanyaan dari Gino. Kalian pasti penasaran kan, kalau Gino berkata apa kepada Yasmin, sesampainya Yasmin segitunya terhadap Gino. Gino berkata, di hati kamu apakah ada cowok lain yang kamu cintai selain saya? Yasmin terdiam namun menggelengkan kepala, asli segitu aja pergerakan Yasmin ketika ditanya oleh Gino. Namun bikin kita baper banget ya, bisa kita simpulkan kalau di hati Yasmin hanya ada Gino yang dia cintai. Setelah itu Gino baru saja mau melanjutkan ke pertanyaan kedua, namun Yasmin menutup mulut Gino dengan satu jarinya. Kemungkinan besar Yasmin belum siap menerima pertanyaan kedua dari Gino karena mungkin saja Yasmin takut salah menjawab, sehingga bikin hati Gino kecewa. Mungkin cukup sekian kabar berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, subscribe dan tuliskan komentar doa terbaik untuk artis kesayangan kita ini.